Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya channel Tutorial Office video pembelajaran tentang Microsoft Office Pada channel ini berisi tentang video tutorial pembahasan Microsoft Office diantara yang ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatur persepasian pada Microsoft Word di HP Android Langkah pertama yang harus kita lakukan silahkan teman-teman buka dokumen yang ingin kita edit Di sini saya membuka Microsoft Word, kemudian saya klik contoh makalah latihan Setelah itu di sini persepasiannya sangat pendek ya, saya kira ini menggunakan 1,0 lines Kemudian bagaimana cara kita merubah spasinya agar menjadi 1,5 lines Setelah itu untuk mengubah 1 paragraf, silahkan teman-teman blok paragraf yang ingin kita edit persepasiannya Seperti ini, hanya kata pengantar saja ya Kemudian klik segitiga, klik beranda Kemudian kita scroll ke bawah dan pilih informatan paragraf Di bagian persepasian baris, kita klik angkanya Di sini ketentuannya 1,0, kita ubah menjadi 1,5 lines Maka secara otomatis jarak spasinya akan lebih lebar dari sebelumnya Kemudian saya contohkan lagi, kita scroll ke bawah Nah di sini untuk bab 1 pendahuluan, ini masih menggunakan persepasian 1,0 ya Bagaimana kita merubahnya? Silahkan teman-teman blok mana yang ingin kita ubah menjadi 1,5 Kita blok seperti ini, misalnya sampai sini ya Kemudian di bagian persepasian baris, kita ubah 1,5 lines Maka di sini hasilnya akan lebih rapi Nah yang berada di bawah sini kan masih menggunakan 1,0 semua ya Selain kita blok, kemudian kita pilih semua Maka secara otomatis semua teks yang ada di dokumen ini akan terblok semua Lalu kita ubah persepasiannya menjadi 1,5 lines Jadi teman-teman tidak kesulitan merubahnya secara massal ya Jika kita scroll ke bawah, semuanya sudah menggunakan persepasian 1,5 lines Baiklah teman-teman, itu cara merubah persepasian baris pada Microsoft Word di HP Android yang bisa saya sampaikan Semoga ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe untuk berlangganan video terbaru dari Tutorial Office Sampai jumpa di video selanjutnya